kita jolak pakai bambu buah tampui mungkin teman-teman yang di rumah ada yang belum tahu udah masing guys bau buah apa ya bau buah pengan ini nyengat sekali guys nih buah pengan dan untuk daunnya dia seperti ini sama kayak buah peluntan buah klawit buah sukun dia seperti ini ada bulu-bulu halus oke ini udah masak guys baunya guys buah pengan ini apa ya baunya itu guys sedap nih guys nah nih guys untuk batangnya ini lumayan besar buahnya itu di pojok-pojok daunnya kecil aja buahnya enggak banyak guys ini buah pengan mungkin di tempat kalian sudah musim juga komennya di bawah ini batangnya kita enggak apa yang enggak panjat kita jolok aja soalnya mudah kalau di jolok nah nih guys buah pengan yang diambil tadi nih baunya nih apa harum sekali nih guys buah pengan ini apa ya eh baunya itu yang enak nih ini apa ya masih mentah jadi kita peram dulu nih eh besok kalau enggak lusa ini udah masak ini nih apa ya tapi sayangnya ini dimakan tupai guys ini ini pertandanya buah ini apa ya buah eh primadona lah ini kalau udah dimakanin binatang ini berarti yang paling enak ini kita cobain ya oh ini sini guys ini apa ya isinya dikit aja nih guys kita sambil menikmati di suasana alam ini di aliran sungai manis manis guys wanginya tuh apa ya eh strong gitu kuat wanginya wanginya sedikit buruk ini buahnya sedikit aja ini enggak ada yang masak tadi tuh guys banyak kebanyakan ini apa masih tua cuman kalau di peram sekitar dua tiga hari itu udah masak dia nanti kita buat ya yang itu yang udah apa yang udah tua itu mantap pulinnya yang udah masak enak ini lembutan sekali dimulai tuh rasanya manis wangi tapi apa ya sayangnya buahnya sedikit aja guys nah untuk itu nah itu aja videonya guys untuk buah pengan nih wangi ini apa ya ini udah agak lembut sih tapi besok kalau enggak lusa dia nih enak deh jadi manisnya itu dapat nah itu aja videonya guys untuk buah pengan semoga yang belum tahu ini buah pengan menambah kewawasan kalian tentang bau-buahan Wah enak sekali ayah ayah belajar ayah